Buat kamu di sini yang pernah menulis copywriting, tentu kamu nggak asing dengan namanya writer's blog atau kebuntuan saat menulis. Nah, pertanyaannya gimana sih caranya mengatasi writer's blog ini agar teman-teman bisa lebih lancar saat menulis copy? Sebelum kita bahas ke sana, kembali lagi teman-teman bersama saya, Sean Andreas dari Upgraded.id, media belajar digital marketing, digital analogi, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnismu. Nah, di video kali ini kita akan membahas gimana sih caranya mengatasi writer's blog atau kebuntuan saat menulis copy, teman-teman. Jadi, ini juga cukup sering ditanyakan teman-teman, biasanya sih kebanyakan penulis atau copywriter ya. Itu saat saya ngadakin webinar, mereka tanya, gimana sih caranya mas mengatasi writer's blog ini? Terus, kalau misalkan saya nggak ada ide nih mas, bingung mau nulis apa, atau nulisnya nggak lancar mas, nggak luas, itu gimana cara mengatasinya? Nah, ini ada beberapa tips teman-teman, beberapa cara yang saya praktikan juga, yang saya akan share ke teman-teman. Saya masuk ke layar laptop saya ya teman-teman ya. Jadi, untuk ngatasi writer's blog teman-teman, itu sebenarnya ada beberapa sih yang saya praktikan, saya nggak tahu nanti bisa apa, bisa menjadi solusi buat teman-teman atau nggak, tapi, sepengalaman saya teman-teman dan sepengalaman di komunitas kelas copywriting itu work sih. Jadi, cara itu bisa dipakai ya. Jadi, kebentuan menulis teman-teman itu kalau kita akutip dari Wikipedia lah, adalah sebuah keadaan ketika penulis merasa kehilangan, kemampuan menulis, atau tidak menemukan gagasan baru untuk tulisannya. Jadi, ya ini sebenarnya beda tipis ya, antara males sama kebetulan menulis ya. Karena, saya juga kadang-kadang tidak bisa membedakan teman-teman, apakah saya itu lagi males, apakah atau saya itu lagi memang writer's blog aja, atau buntu aja ya. Namun, teman-teman, dari berbagai macam, dari selama pengamal saya 4 tahun, jadi copywriter, dan selama saya baca komunitas kelas copywriting, itu ada beberapa cara sih yang bisa dipakai ya, untuk mengatasi writer's blog ini. Yang pertama adalah, teman-teman bisa, writer's blog itu biasanya adalah teman-teman kurang referensi dan kurang reset, teman-teman. Jadi, caranya, ini harusnya caranya ya, perbanyak referensi dan reset. Oke, maksudnya apa? Nanti kita bahas. Yang kedua adalah, teman-teman bisa cari aktivitas lain, teman-teman, dan yang tiga adalah, it's okay, not to be okay. Waduh, ini kayak quotes, ini quotes-quotes galau-galau gini. Ya, jadi, yang pertama, saat teman-teman mengalami writer's blog atau kebuntuan, teman-teman, itu biasanya karena kita kurang referensi dan kurang reset, teman-teman. Jadi, bukan berarti memang kita buntu, teman-teman, bukan berarti kayak karena apa, memang kita itu mengalami writer's blog, tapi biasanya kita mengalami hal tersebut karena kita kurang referensi aja. Jadi, kurang inspirasi. Berarti teman-teman harus ngopi dulu ya. Kan, kopi itu akron dari ketika otak perlu inspirasi. Jadi, harus minum kopi. Tapi, balik lagi ke sini, teman-teman. Jadi, bisa jadi kebuntuan teman-teman itu karena teman-teman itu kurang membaca dan memperluas diksi untuk topik tersebut ya. Sebagai contoh, teman-teman, waktu saya dulu pernah nulis kopi ya, untuk produk susu ibu hamil, oke. Yang mana susu ibu hamil, saya kebingungan. Harus pakai diksi yang seperti apa, harus pakai kosa-kata yang seperti apa, sehingga ya mengalami writer's blog. Jadi, bisa jadi kita mengalami kebuntuan itu bukan karena memang ya kita di fase itu, tapi karena kita biasanya kurang referensi aja. Kurang pemilihan diksi aja. Kurang inspirasi aja, ya. Nah, gimana mas caranya memperbanyak diksi tersebut? Ada beberapa sih. Tapi, yang paling simple adalah teman-teman harus sering membaca iklan di topik dan konten sosial media di topik itu. Oke? Sebagai contoh, kalau misalkan teman-teman tadi konteksnya adalah untuk susu ibu hamil ya, ya, ya udah teman-teman main-main aja ke ad library ya, ke meta ad library ini. Terus teman-teman search aja, apa misalkan, teman-teman search, apa, misalkan, teman-teman ingin jualan ini, apa, pakan untuk kolam pancing ya, atau untuk orang-orang target market yang pancing ya, coba teman-teman aja, search aja nih, nah, apa, iklan-iklan yang ada di pancing ya, dengan kata kunci pancing nih, kita lihat nih, apa nih, kosa kata-kosa kata baru yang sering muncul, oh, misalkan tege, tege ini saya juga nggak tahu ya, tege ini apa ya, ini baru nih, saya belum pernah masuk di niche ini, teman-teman, oh, tege itu ini, peralatan yang digunakan, oke, coran, nah, itu kan diksi-diksi baru, yang biasanya kita baru dengar, teman-teman, jadi, mana lagi, menaklukkan babon, nah, ini kan diksi-diksi baru nih, teman-teman, yang mana, ya, kalau misalkan kita belum ada di industri ini, kita nggak ngerti, bahkan saya juga pernah ngerti, ya, karena saya juga belum pernah menulis copy untuk industri ini, tapi teman-teman, karena saat teman-teman baca-baca iklan ini, teman-teman lihat ini, lihat konten-kontennya, lihat video-videonya, teman-teman nanti akan dapatkan referensi baru, jadi ide itu, teman-teman, bukan karena, atau writer's blog itu, biasanya bukan karena teman-teman memang mengalami kebutuhan, tapi teman-teman butuh referensi aja, jadi teman-teman bisa lihat-lihat iklan kayak gini, atau teman-teman, lihat-lihat aja, apa iklan di Facebook, atau di Google ya, misalkan, kok jual kolam pancing, jual peralatan pancing, Surabaya, teman-teman lihat aja nih, iklan-iklan yang muncul, ada iklan nggak ya? ah ini nih, alat pancing yang terbaik, barang jamin original, ah ini nggak ada sih, ini biasa aja sih, tapi teman-teman bisa lihat tuh, landing page-nya kayak gimana, oh ini e-commerce ya, oke, kita cari yang landing page-nya, jadi ya, itu biasanya cara yang saya lakukan teman-teman, untuk memperbanyak, atau memperkaya diksi teman-teman, ya, terus teman-teman juga bisa sering membaca buku, yang nggak berkaitan dengan topik itu, ya, jadi selain yang berkaitan, teman-teman bisa membaca yang nggak berkaitan, kenapa? karena saat teman-teman membaca nggak berkaitan, itu teman-teman bisa mendapatkan, inspirasi-inspirasi baru, teman-teman, ya, dengerin podcast, itu juga pengaruh, jadi kalau, teman-teman dengerin orang-orang ngobrol, podcast ya, banyak ya, macam-macam podcast kan, podcast yang, hiburan, podcast yang horror pun ada, itu teman-teman bisa dapetin, referensi diksi baru, kedua, teman-teman bisa cari activity lain, teman-teman, jadi biasanya kalau kita terlalu lama duduk, teman-teman, kan mata sama otak kita jadi jenuh ya, jadi teman-teman bisa cari activity lain, kalau saya biasanya, lari, lari atau jalan kaki, atau badminton, teman-teman, atau renang, mungkin, apapun itu yang teman-teman sukai, teman-teman bisa lakuin, ya, jadi dengan teman-teman mencari activity lain, teman-teman, aktivitas baru, niscaya, teman-teman akan mendapatkan ide-ide baru, teman-teman, oke, yang ketiga, nah ini is okay to or not to be okay, ya, jadi kalau misalkan, kita tahu sendiri teman-teman, saya juga mengalaminya, jadi sebagai copywriter itu, atau sebagai penulis copy, kadang-kadang kita itu idealis, oke, kita perfeksionis, dalam arti, kalau misalkan kita merasa copywritingnya kurang, kita nggak publish-publish, atau kita nggak kirim-kirim ke klien, teman-teman, sehingga, molor, ya, itu sering terjadi, ya, maka dari itu, sekarang saya sadar teman-teman, bahwa sebagai copywriter, boleh teman-teman idealis, tapi realisinya lebih penting sih, jadi yang penting teman-teman, posting aja dulu, kalau misalkan teman-teman adalah be-bisnis ya, atau profesional, posting aja dulu, dapat feedback dari customer, baru di kita benerin, oke, jadi kalau misalkan teman-teman nunggu-nunggu terus, akhirnya teman-teman nggak kirim-kirim, kan sayang teman-teman, jadi ya, teman-teman mengalami kebentuan akhirnya, oke, jadi kalau menurut saya sih, moto saya ya, is okay not to be okay, jadi kalau misalkan sesekali, kita merasa kayak, buntu itu nggak masalah teman-teman ya, tapi teman-teman bisa coba, dua cara yang tadi, untuk mengatasi kebentuan itu, ya, dan kurang lebih teman-teman, itu aja video kali ini, teman-teman terkait cara dan tips, untuk mengatasi writer's block itu, kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan lain, silahkan terus di kolom komen, dan pastikan teman-teman subscribe channel ini, plus aktifkan loncengnya, untuk dapetin informasi terbaru, seputar digital marketing, digital logi, dan digital automation, untuk tingkatkan outside business kamu, itu aja di video ini, sampai jumpa di video yang lain, selamat menikmati,